konten Fufufafa, hal yang bukan like dislike, melainkan absolutisme Gibran tidak patut memimpin di negara Rikarna bertentangan dengan Pancasila khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gibran tentu kategori tidak beradab, tegas Damai Ludis. Damai Ludis menegaskan, secara politis yang urgenitas, bahwa bangsa dan NRI jangan sampai untuk kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama satu dekade, yakni sosok yang mirip Jokowi. Dan sebagai salah seorang WNI, saya ucapkan terima kasih atas sumbang si ilmunya sebagai apresiasi kepada Dr. Roy Suryo dan salut atas keberanian para anggota BSSN, tandas Damai. Diketahui, dikutip akun Youtube Langka Anis, Roy Suryo Info A1 Fufufafa Temuan Badan Sibar dan Sandi Negara, Bocor Alus Tempo, Psikologi UI, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Setelah sebelumnya Roy Suryo pernah memberikan pernyataan bahwa akun kaskus viral Fufufafa 99,9 persen milik Gibran, kini pakar telematika tersebut kembali mengejutkan publik. Akun Fufufafa satu demi satu bukti terkuat. Meskipun berat, ia menyebutkan dirinya yang dilaporkan akibat temuan akun Fufufafa 99,9 persen itu mengarah ke Gibran, kata Roy Suryo disampaikan di akun Youtube Langka Anis, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Perjuangan Bocor Alus Tempo meski berat mengeluarkan rilisnya tentang Fufufafa, sebenarnya pengakuan Roy dirinya pernah mendengar informasi terkait kepemilikan akun Fufufafa tetapi lebih bagus apabila ada institusi negara yang mengungkap impuhnya. Roy menuturkan apa yang dirilis Bocor Alus Tempo itu menarik. Katanya mereka dapat kabar bahwa dua minggu lalu ketika kasus akun Fufufafa itu heboh sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN, badan siber dan sandi negara institusi resmi biasa menvalidasi kalau ada temuan dan biasanya diandalkan oleh Kominfo dan nantinya diandalkan dalam penyidikan di aparat. Dan ternyata temuan BSSN ini mengejutkan karena akun Fufufafa yang ada di kaskus yang beberapa tahun lalu memang valid milik Wapres terpilih sehingga membuat istana menjadi kemudian panik gitu ya, Tandas Roy Suryo Validasi BSSN soal Fufufafa Damai Lubis, Ibran secara hukum dan moral tidak layak jadiri 2jakarta1.com tanggal 7 Oktober tahun 2024 JAKARTASATU.com, akun Fufufafa masih menjadi sorotan publik jelang pelantikan Prabowo-Gibran tanggal 20 Oktober mendatang. BSSN sebut Fufufafa valid milik Gibran. Terkait akun ini ramai banyak mendapat tanggapan para analis mengingat akun tersebut dikaitkan dengan calon wakil presiden terpilih lantaran diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Dari sisi hukum tentunya absolut terhadap Gibran Raka Buming Raka yang latar belaka Sekedar lulus SMP Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran KPU, Joe PKPU Joe Uhu tentang pemilu yang mengharuskan ijasa minimal SMA atau sederajat Kata pengamat hukum dan politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis saat dihubungi Jakarta 1, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024 Dari sisi moralitas isi konten Fufufafa, hal yang bukan like-dislike melainkan absolutisme Gibran tidak patut memimpin di negara Rikarna bertentangan dengan Pancasila khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Gibran tentu kategori tidak beradab, tegas Damai Lubis Damai Lubis menegaskan, secara politis yang urgenitas bahwa bangsa dan NRI jangan sampai untuk kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama satu dekade yakni sosok kaskus viral Fufufafa 99,9% milik Gibran kini pakar telematika tersebut kembali mengejutkan publik Akun Fufufafa satu demi satu bukti terkuat meskipun berat, ia menyebutkan dirinya yang dilaporkan akibat temuan akun Fufufafa 99,9% itu mengarah ke Gibran kata Roy Suryo disampaikan di akun Youtube Langkah Anis Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024 Perjuangan Bocor Alus Tempo meski berat mengeluarkan rilisnya tentang Fufufafa sebenarnya pengakuan Roy dirinya pernah mendengar informasi terkait kepemilikan akun Fufufafa tetapi lebih bagus apabila ada institusi negara yang mengungkap imbulnya Roy menuturkan apa yang dirilis Bocor Alus Tempo itu menarik katanya mereka dapat kabar bahwa dua minggu lalu ketika kasus akun Fufufafa itu heboh sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN badan siber dan sandi negara institusi resmi biasa menvalidasi kalau ada temuan dan biasanya diandalkan oleh Kominfo dan nantinya diandalkan dalam penyidikan di aparat dan ternyata temuan BSSN ini mengejutkan karena akun Fufufafa yang ada di kaskus yang beberapa tahun lalu memang valid milik Wapres terpilih sehingga membuat istana menjadi kemudian panik terima kasih